Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi letusan yang lebih besar dari Gunung Agung. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Nila Kusuma dan juga juru kamera Chris Dianto dari kantor pusat BNPB di Jakarta Timur. Nila, apakah BNPB menjelaskan kondisi terkini Gunung Agung saat ini dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya tadi sudah dijelaskan melalui Kepala Pusat Informasi dan Humas Sutopo Purwo bahwa saat ini kondisi di Gunung Agung masih terus mengalami erupsi dengan intensitas sedang. Di mana abu vulkanik masih terus keluar dengan ketinggian kolam abu vulkanik sekitar 2.500 hingga 3.000 dari kawah Gunung Agung. Belum bisa diprediksi kiranya erupsi ini akan terjadi hingga kapan namun berdasarkan aktivitas dari Gunung Agung yang sudah dipantau sejak beberapa bulan terakhir ini diperkirakan erupsi dengan intensitas sedang ini masih terus terjadi. Karena memang tremor juga masih beberapa kali terjadi sejak pagi tadi dan juga terus diimbau kepada masyarakat yang berada di radius sekitar 8 km dari kawasan Gunung Agung untuk bisa mengungsi atau berpindah dari lokasi tersebut. Di mana selepas dari 8 km tersebut juga BNPB mengimbau kepada masyarakat dengan sektoral sekitar 10 km dari lokasi rawan tersebut untuk menghindari atau tidak berada di kawasan tersebut. Karena memang dikhawatirkan jika letusan dengan intensitas tinggi akan terjadi dikhawatirkan lava atau awan panas bisa merusak di kawasan sekitar warga tersebut. Jadi memang terus diimbau kepada masyarakat agar segera berpindah ke pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Sakti. Baik Nila selain itu arahan apa lagi yang diberikan BNPB kepada warga yang masih berada di sekitar lereng Gunung Agung ini? Ya sejumlah arahan yang diberikan oleh pihak BNPB dan juga pemerintah setempat kepada warganya adalah untuk menjauhi kawasan sekitar 8 km hingga 10 km dari radius dari letak dari Gunung Agung tersebut. Namun memang hal tersebut masih menemui sejumlah kendala diantaranya ada beberapa hal yang dianggap oleh masyarakat yang membuat masyarakat ingin tetap berada di rumahnya masing-masing. Diantaranya adalah mereka ingin menjaga ternak mereka jadi tidak ingin meninggalkan lokasi atau rumah mereka karena tidak ingin hewan ternaknya ditinggal. Lalu yang kedua adalah permasalahan kepercayaan dimana banyak warga yang masih menganggap bahwa Gunung Agung tidak akan melukai atau memberikan kerusakan di kawasan sekitar lingkungan dari Gunung Agung tersebut. Jadi hal yang dilakukan oleh pihak BNPB adalah upaya persuasif untuk mengingatkan dan juga memberi tahu kepada warga bahwa dampak dari letusan gunung ini bisa berbahaya jika masih ada warga yang berada di sekitar kawasan tersebut. Dan sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan saat ini terdapat 22 desa yang terdampak erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali. Namun hingga kini masyarakat di 20 dewa desa tersebut masih banyak yang belum mengungsi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan jumlah penduduk di 22 desa ini yang harus mengungsi ada 90 ribu sampai 100 ribu jiwa. Namun yang terdata baru ada 40 ribu jiwa yang mengungsi. Sutopo mengatakan saat ini radius berbahaya yang harus dihindari masyarakat dari erupsi Gunung Agung sudah bertambah. Dia menegaskan sebelumnya zona bahaya hanya 8 km, namun kini bertambah menjadi 10 km. Sutopo mengatakan upaya untuk mengungsikan warga harus dilakukan karena keadaan Gunung Agung saat ini sudah dalam status awas atau level 4. Pada kondisi tersebut Sutopo mengatakan ada dua ancaman, yaitu lahar dingin dan juga material erupsi lava pijar. Apalagi saat ini Bali sudah memasuki musim penghujan. Sehingga curah hujan akan semakin meningkat, material hasil erupsi dari Gunung Agung akan terbawa oleh air hujan menjadi aliran permukaan. Jadi ancamannya dua. Satu adalah material dari erupsi sendiri, baik itu awan manas, lava pijar, bom, lafili, dan sebagainya. Yang kedua adalah dampak sekunder, yaitu banjir lahar dingin. Oleh karena itu kita betul-betul menghimbau kepada masyarakat yang masih berada di dalam radis berbahaya untuk segera melakukan evakuasi. Karena kemungkinan untuk terjadinya erupsi yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!